Pagi bunda Pagi bu, lagi mau pada belanja sayuran Iya nih, hari minggu gini semua anggota keluarga pada ngumpul Jadi gak ada libur masak deh Boro-boro libur, malah dituntut masak menu spesial Repot deh pokoknya Rumahnya pasti ramai ya bu Jelas ramai bun Bun, di rumah bunda kan sepi Kalau bunda butuh teman, ke rumah saya saja Ke rumah saya juga boleh bun Kebetulan ada Aulia anak saya Yang pulang dari rantau Oh iya, Aulia anak bungsu ibu yang kerja jadi manajer restoran itu kan Lama saya gak liat Gak juga bun, Aulia pulang tiga kali setahun kok Gak kayak si Hanafi Ups, ya jangan samain anakmu sama Hanafi pengacara kondang dong mbak Saya agak kurang sehat Saya masuk dulu ya bu, mari Kasian ya bunda, punya anak hebat Tapi gak ngerasain jerih payahnya Boro-boro jerih payah Si Hanafi udah gak pulang sejak meninggalkan kampung kita ini Udah jadi orang kota, tidak ingat kampung halaman Tapi tenang saja, hebat ya bunda Janda sejak muda, tapi berhasil membesarkan Hanafi Sampai jadi orang Buat apa jadi orang? Kalau rasa hormat dan peduli keibu kandungnya saja tak berpunya Han, sarapan dulu Bunda bikinin sarapan ya Gak usah bun, makanan sih Hanafi bisa ngantuk Sedikit saja, perjalanan ke Jakarta kan jauh Mungkin nanti kamu bakal telat makan Hanafi kan udah biasa Hanafi mau kopi saja bun Baiklah Halo Iya, saya Hanafi Baik, baik Saya akan mengurus semuanya Baik pak, terima kasih Han, kopimu? Bun, Hanafi harus berangkat sekarang bun Semoga Hanafi selalu aman dan sehat Dimanapun dia berada Bun, bunda Sebentar Eh, Halim, ayo masuk Iya bun Jadi gitu lim Bun, Halim lapar Ada makanan gak? Ada kok Bunda masak banyak Nanti kamu bawa juga ya buat orang rumah Siap bun 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 Bunda Eh, Han Maksud bunda Halim Bunda boleh tanya sesuatu gak? Mau tanya apa bun? Lim Apa kamu berkirim kabar Atau mendengar sesuatu tentang Hanafi? Halim, bunda sangat terindu pada Hanafi Semenjak Hanafi pergi ke Jakarta untuk kuliah Sampai dia bekerja di sana Sampai dia bekerja di sana Tak sekalipun Hanafi pulang ke rumah ini Bun Bun, Hanafi bekerja sebagai pengacara di sana Sudah pasti Hanafi sangat sibuk Sangat sibuk kah Hanafi? Sampai ia tidak sempat menghubungi bunda? Bun Halim akan berusaha mencari kabar Hanafi Dari teman-teman dirantau Terima kasih ya, Lim Hang Dimana kau sekarang? Apa kau tak penasaran dengan kabar bunda? Ada yang lagi ngomongin gue nih Loh, mobil gue? Mobil gue mana? Sialan Ini pasti olehnya Arief Rief, lo dimana? Gue ada rapat sama klien Gengsi seorang Hanafi Sanoshi mau dikemanain Kalau naik aja ketemu klien yang bakal kasih miliaran Sorry, sorry, bos Mobilnya nabrak cewek Cewek cakep Gila, bos Apa lo bilang? Nabrak orang Tapi orangnya cantik, bos Dimana lo sekarang? Gue mau liat nomor jini gue Oke, bos Tanya-tanya lokasinya Bos, gue harus baru-baru pulang Soalnya kucing gue lahiran Bos, tolong ngantarin cewek cakep yang tadi ketabrak ya Cewek cakep apaan sih, Rief? Gue harus ketemu klien nih Tolong dong, bos Demi kemanusiaan 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 palalu Kamu Corrie? Hanafi? Jadi, kamu yang tertabrak sama Arief? Telepon dari siapa sih? Hah? Corrie? Kamu udah sampai, Han? Aku udah sampai rumah Makasih udah nanya Syukurlah, aku takut kamu nabrak orang lagi Loh, yang nabrak kamu kan tadi Arief Kalau aku mana mungkin Paling-paling aku kena sarangan jantung dadakan Karena terpesan melihat beda dari ada di jalan Hmm, dasar gombal Eh, tadi aku ngegombal ya? Emang enggak? Ya, aku ganjang gak aja Kalau kamu merubah aku sepenuhnya dalam hitungan satu jam Alah, bisa aja kamu, Han Oh ya, akhir pekan ini Kamu punya acara enggak? Cor, are you hear me? Ah, iya Oke, Han Aku kabarin nanti Tapi kamu harus reservasi tempat yang bagus Hah? Pasti, pasti Aku akan bawa kamu ke tempat yang bagus Makasih ya, Cor Sama-sama, Han Masuk Hai Wah, Cori Kok kamu ada di sini? Han Kamu mau gak jadi pacarku? Oh my god, Cori Seriusly? Of course Yes I do Eh, Cori Aku ingin ngomong sesuatu Maukah kamu menjadi istriku? Mama gak ngerja apa-apa Keputusanku benar dengan menerima lamaran Hanafi Halo, Pak Kebetulan ada yang Cori mau kabarkan ke Papa Ada yang mau aku Ada yang mau aku Kamu dulu? Han Aku Kita Kita mungkin akan menikah tanpa seorang tuaku Orang tuaku Mereka tak setuju dengan hubungan kita, Han Sorry Aku paham Itu bukan salah kamu, sayang Salahku Salahku sebagai pungguk yang merindukan rembulan I love you, Han Love you, too, Cori Jadi ini rumahku juga sekarang? Tentu saja istriku Aku mau lihat kamar kita, Han Halo, Bro Gimana? Serius? Hanafi menikah? Bro, maksud lu Hanafi nikah itu apa? Hanafi mana mungkin menikah Tanpa memberitahu bundanya? Lim Kamu bilang apa tadi? Hanafi menikah? Lim Berarti bunda punya menantu sekarang Dan sebentar lagi Bunda akan gendom cucu Cori Cori Suami pulang kemana sih dia? Senangnya ngabisin duit suami Ternyata kamu disini Suami datang bukannya disambut Ini apa? Kamu suami-suami lagi? Tugah, Han Ngemailnya ditahan Aku gak suka kalau kamu ngatur-ngatur aku Orang tuaku aja gak pernah tuh ngelarang aku ngelakuin yang aku suka Ya tapi karena orang tuamu yang hebat itu Kamu gak akan percaya kalau mereka membuat perjanjian senilai 2 miliar batal Hah? Batal gimana maksudnya? Tanya saja sama orang tuamu yang hebat itu Halo Hanafi lagi mandi Telepon lagi aja nanti Ini bunda Ibunya Hanafi Kamu Apa kamu istrinya Hanafi? Ibu Ibunya Hanafi Iya nak Ini bunda Kamu beneran istrinya Hanafi kan? Iya bunda Hans Kamu masih punya ibu Ibu? Maksud kamu? Iya Ibu kandung kamu Bunda Han Han ada yang mau bunda bicarakan Han Bunda masuk ya Han Tidurnya diranjang nak Sebentar lagi Hanafi Akan jadi orang sukses Bebas Han Kamu anak yang membanggakan Bunda bangga sama kamu Nak lee Bangaga Bangga 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 Terima kasih.